Hai kalau menurut panduan sendiri pada saat eskavasi pandan ke sini ya ya tahu ya saya disini saya melihat proses prosesi amba itu eskavasi ya saya melihat dari jauh saja pernah ditemukan kerangka mayat manusia itu seperti apa bantuan ya cuma apa yaitu kerangka manusia tapi memang anu ya istilahnya itu orang majapahit atau sesudahnya menurut kalau saya sendiri menyinggapi pribadi ya ini ya ini mungkin jangan hai hai Terima kasih telah menonton Situs kumitir yang ada di Mojokerto, Jawa Timur belakangan mulai dikenal masyarakat Ini adalah salah satu situs peninggalan Majapahit Nama situs kumitir makin banyak dikenal orang setelah adanya temuan tiga kerangka manusia awal bulan ini Dari tiga kerangka, salah satu kerangka disebut masih utuh Diberitakan sebelumnya, antropolog forensik dari Universitas Air Langga Unair, Dr. Fiel Tutik Kusbardiati Yang terlibat dalam penelitian mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan Usianya sekitar 20-30 tahun dan tingginya sekitar 141-153 cm Saat ini para ilmuwan masih menyelidiki apakah kerangka manusia yang ditemukan itu berasal dari era Majapahit atau periode yang lebih modern Fakta situs kumitir Tak hanya temuan kerangka manusia yang membuat situs ini menarik Berikut fakta situs kumitir yang dirangkum dari pemberitaan kompas.com 1. Ditemukan awal 2019 Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BCPB, Jawa Timur, Wicaksono Duinugroho mengatakan Situs kumitir ditemukan awal 2019 Situs ini letaknya tidak jauh dari tempat pemakaman umum TPU Dusun Bendo, Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur 2. Penggalian pertama Berangkat dari hipotesis tempat pendermaan Mahesa Cempaka Para arkeolog melakukan penggalian situs kumitir tahap pertama menjelang akhir 2019 Berangkat dari hipotesis bahwa situs ini merupakan tempat pendermaan Mahesa Cempaka Mahesa Cempaka atau Narasingamurti adalah kakek dari pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya Hasil ekskavasi tahap pertama, mengungkap struktur bangunan kuno itu memiliki lebar 140 cm dengan ketinggian struktur 80 cm dan tersusun dari 14 lapis batah Adapun dimensi ukuran batah, memiliki panjang 32 cm, lebar 22 cm, serta ukuran tebalnya 6 cm Selain itu, terdapat pilar-pilar pada dinding di sisi timur dengan jarak antar pilar 5,5 meter 3. Penggalian kedua Ditemukan jejak Istana Raja Brie Wenker Tim melakukan penggalian tahap kedua yang berlangsung sejak tanggal 4 Agustus hingga tanggal 9 September 2020 Dalam pemberitaan kompas.com edisi tanggal 12 September 2020, situs kumitir diduga merupakan Istana Raja Brie Wenker Raja Brie Wenker merupakan menantu pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya Pada masa Majapahit, kerajaan Wenker menjadi salah satu wilayah bawahan Wilayah itu dipimpin oleh Kudamerta atau Brie Parameswara, yang kemudian dikenal dengan nama Brie Wenker Brie Wenker menikah dengan Brie Daha Nama lain Brie Daha adalah Dewi Maharajasa, adik dari Tribuwana Tunggadewi Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB, Jawa Timur Wicaksono Dwi Nugroho mengungkapkan Jejak arkeologis situs kumitir sebagai istana brekahuripan diketahui setelah pihaknya merampungkan proses kajian dari hasil ekskavasi Temuan ini didapat BPCB Jawa Timur saat melakukan penggalian di beberapa titik kawasan situs kumitir pada tanggal 4 Agustus hingga tanggal 9 September 2020 Dia mengungkapkan, berdasarkan temuan arkeologis selama ekskavasi, beberapa struktur di situs kumitir menunjukkan jejak bangunan istana Sekaligus pendharmaan bagi Mahesa Cempaka Dari hasil ekskavasi kemudian kita lakukan kajian, kita interpretasikan situs kumitir ini adalah istana Brie Wenker Kata Wicaksono kepada kompas.com di kawasan situs kumitir, Sabtu-Tanggal 12 September 2020 petang Asumsi tersebut, jelas Wicaksono, diperkuat dengan temuan struktur bangunan yang bukan sekadar bangunan talon Pada talut kumitir sisi barat, ditemukan struktur bangunan kuno yang membentuk sebuah bangunan gerbang 4. Keberadaan istana didukung naskah kuno Wicaksono mengatakan, asumsi keberadaan istana Brie Wenker didukung dengan keterangan yang tertera pada beberapa naskah kuno Negara Kertagama, Mararaton, serta Kidung Wargasari Selain mempelajari naskah kuno, pihaknya juga memadukan dengan dua rekonstruksi peta Majapahit yang dibuat oleh Kromo Hadi Negoro pada 1921 5. Bukti Jejak Istana Saat mengekskavasi bangunan yang terpendam dalam tanah pada kedalaman antara 1 hingga 1,8 meter tersebut, banyak ditemukan pecahan genting dan keramik dari dinasti Yuan Bangunan di dalam kawasan talut tersebut diperkirakan memiliki luas 800 meter persegi dengan unsur penyangga bangunan berupa bata merah Di atas bata merah maupun sampingnya, terdapat puluhan hingga ratusan bongkah batu andesit Batu tersebut diduga sebagai lantai dari bangunan Istana Brie Wenker Struktur bangunan itu berada di dalam kawasan struktur talut, berjarak beberapa puluh meter dari talut sisi timur 6. Penggalian ketiga Ditemukan tiga kerangka manusia Pada tanggal 3 Maret 2021, tim BPCB Jawa Timur menemukan tiga kerangka manusia di situs kumitir Ini merupakan temuan dari hasil penggalian tahap ketiga Lokasi temuan tiga kerangka manusia ini tepatnya ada di sebelah barat tempat pemakaman umum DPU Dusun Bendo, Desa Kumitir Ketiga kerangka manusia ditemukan pada kedalaman 60 cm di sektor C Situs Kumitir Pakar Antropologi Forensik Universitas Airlangga, Unair, Dr. Phil, Tutik Kusbardiati yang ikut tergabung dalam penelitian mengatakan Satu dari tiga kerangka yang ditemukan relatif utuh secara struktural Tutik mengatakan bahwa salah satu kerangka memang sudah mulai hancur di beberapa tempat Namun, struktur kerangka dari tengkorak hingga kaki masih lengkap Begitu juga dengan tulang rusuk, tulang punggung, dan lengan Dosen Antropologi Forensik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Isip Unair ini menambahkan Berdasarkan pengamatan panggul dan tengkorak, kerangka yang masih utuh tersebut diketahui berjenis kelamin perempuan Perkiraan usia 20-30 tahun, dan tinggi sekitar 141-153 cm Imbu dia yang terlibat dalam penggalian sejak tanggal 9 Maret tahun 2021 Saat ditemukan, posisi kerangka yang diketahui berjenis kelamin perempuan itu cukup unik Posisinya tengkorak, untuk penanggalan dari periode apa kerangka itu berasal masih dalam proses analisis Terima kasih telah menonton! Ini adalah situs yang ditemukan terbesar dan terspektakuler pada tahun 2019, 2020, dan 2021 Konon ini seluasnya sebesar 6 hektare Kalau tidak salah saya menilai menurut informasi yang diberikan oleh pihak BPJP Jawa Timur seluas 6 hektare Jadi ini menurut informasi adalah istana beri wongker Nah itu kebetulan ada orangnya kita wawancarai mungkin ini adalah keluarga sini Pak, boleh tanya-tanya sebentar Ya Boleh tahu namanya siapa Pak? Ya, saya Pak Andon ini ya Pak Andon ini asli Traulan Oh, asli penduduk Kota Raja Majapahit Pak Andon, menurut Jendengan Ini dulu seperti apa sih Pak Andon? Ya, kalau saya menyikapi ya, menyimpulkan ini Nah, kemungkinan ini ya, keputaran itu saja ya Kalau kita, ini ada banyak, apa itu batu yang masuk di sini Kemungkinan ini juga ada letusan gunung atau banjir bandang ya Misalnya enggak tertata ya, batu ini masuk Mungkin ada bulunya mungkin lobang Jadi masuk ini Oh, jadi tanahnya mungkin lebih pendek gitu ya Lebih rendah Lebih rendah Ini tadi saya muntah muntah ya Saya lihat ada mukanya Potongan batu-batu adhesif Oh ya itu Pak Ini kan Itu apanya kira-kira itu Enggak sejajar Enggak rapi Jadi mungkin ini terbawa harus ya Ini sangat luar biasa memang Kalau menurut Pak Andon sendiri Pada saat eskavasi, Pak Andon ke sini ya Ya, saya ke sini Saya melihat proses-prosesi apa itu Eskavasi ya Saya melihat dari jauh saja Pernah ditemukan kerangka mayat manusia itu seperti apa, Pak Andon? Ya, cuma apa ya Kerangka mayat manusia Tapi memang itu ya Istilahnya itu orang Majapahit atau sesudahnya? Menurut Kalau saya sendiri menikapi pribadi ya Ini mungkin Jaman Jaman bukan-bukan orang Majapahit Bukan istilahnya mungkin Belanda atau orang kuno Baca kuno Belanda Atau apa orang Istilahnya ritual di sini Dulunya mungkin Saya jikapi Kalau memang kita Orang Majapahit Kan dari cerita masyarakat Sudah banyak yang tahu Kalau memang di Orang-orang Majapahit itu Orang-orang Hindu Ataupun Buddha Yang di Bakar ya 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 Di graben ya Bukan dari Majapahit Kalau Majapahit jelasnya Tidak digubur ya Ya Saya yang bukan bisa jaya Padahal ini Sebenarnya sangat-sangat Luas Sekalian ini Mungkin Satu Hektar Tiga hektar Masih Lebih Masih Lebih Lebih Dari Ujung Timur Sampai Ujung Utara Sampai Selatan Sampai Barat Masih Titik Temu Belum Itu masih Pinggirnya saja Itu ya Istilahnya Bentengnya Istilahnya Paker Bentengnya Bagi-bagi Itu Semuanya Itu ya Harusnya Lebih Modok Tasilah Ini ya Agar Biar Anak Cucu Kita Bisa Biar Tahu Tahu Ini tempat Apa Berap Dulunya Ada Kerjaan Yang Besar Disini Berasih Kalau Mudah-mudahan Anak-anak Yang Jujur Kita Yang Lainnya Itu Masih Beduli Sama Sejarah Hanya Itu Saja Jadi Ini Bukan Tempat Untuk Sakral Atau Apa Itu Bukan Tidak Tidak Perlu Ditakuti Ya Tidak Perlu Ditakuti Karena Ini Sejarah Bukti Adanya Dulu Ada Masa-masa Kerajaan Besar Yang Ada Di Wilayah Sini Oke Terima kasih Banten Sedikit Informasi Yang Diberikan Kepada Kita Silahkan Dilanjutkan Bantuan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Channel Hamba TV Terima Kasih